Gimana sih caranya membuat wajah blur seperti ini? Nah, hanya menggunakan aplikasi CapCut. Yuk, editin aja. Oke, jadi begini caranya ya. Pertama-tama tentunya kalian buka dulu aplikasi CapCut di ponsel teman-teman semua. Lalu buat proyek baru. Dan masukkan video yang ingin kalian jadikan tumbal untuk tutorial hari ini. Oke? Di sini saya sudah buatkan satu video yang akan kita gunakan sebagai tumbal untuk tutorial kali ini. Nah, di sini. Di sini ada satu video yang sekitar durasinya itu berapa detik ya ini ya. Sekitar 14 detik ya. Atau 12 detik. Karena di sini ada ekornya nih. Kita hapus dulu. Oke? Sekitar 12 detik aja biar teman-teman setidaknya paham caranya menggunakan fitur ini. Oke? Setelah videonya sudah jadi seperti ini. Kita klik video yang pertama ini. Kita seleksi dulu. Lalu pilih yang duplikat. Nah, setelah jadi dua video seperti ini. Video duplikatnya ini kita klik dulu. Lalu pilih yang overlay. Nah, kita sesuaikan dulu biar posisinya sama, panjang dan durasinya. Oke? Biar tidak ganggu juga. Nanti audionya kita kecilkan dulu semuanya. Oke, setelah selesai seperti ini. Posisinya seperti ini ya. Ada dua video dengan posisi yang bertumpuk seperti ini. Duplikatannya. Lalu kita pilih yang berikutnya itu effect. Nah, kita beri ke effect. Lalu effect video. Nah, di sini ketikan aja di bagian pencariannya ini blur. Lalu klik enter. Nah, di sini ada macam-macam model blur yang bisa kalian gunakan. Tapi di sini saya mau pilih yang kabur aja. Di sini ya. Nah, lalu kita balik lagi ke video kita. Kita centang dulu. Nah, nanti effectnya akan muncul seperti ini. Gambar ungu di halaman kerja kita. Lalu kita sesuaikan biar panjangnya sama. Oke, seperti ini. Nah, di sini videonya ini kan belum blur ya. Belum blur karena memang dia di layar yang belakangnya. Jadi, kita kembali lagi ke bagian overlay. Ya, kita kembali ke bagian overlay. Nah, di sini sebenarnya yang blur itu di video yang belakangnya ya. Jadi, kalau misalnya ini kita kecilkan. Nah, ini di bagian belakangnya. Kan ini sebenarnya sudah blur ya. Lalu, kita klik di bagian video yang duplikat di bawah ini ya. Yang pertama. Kita seleksi dulu seperti ini. Lalu, cari menu yang namanya tutupi. Atau kalau kalian pakai bahasa Inggris itu yang max. Ya, masking ya. Kita masking. Terus, pilih yang circle. Atau lingkaran. Kita posisikan dulu posisinya ya. Biar di wajah seperti ini. Nah, karena ini yang ngeblur itu di bagian belakangnya. Jadi, kita pilih yang balikan. Atau invert. Oke. Nah, jadinya seperti ini nantinya. Lalu, kita klik centang. Sudah selesai nih. Tapi, karena ini videonya gerak-gerak. Nah, seperti ini. Jadi, kita di sini biar blur-nya ini ngikutin mukanya. Mukanya, atau objek yang kita blur. Kita di sini main pakai keyframe. Nah, kita klik bagian yang ini. Keyframe-nya. Nah, lalu kita balik ke bagian masking. Nah. Usahakan posisi di video yang diseleksi itu video yang bagian ini ya. Yang pertama tadi ya. Yang bagian duplikannya ya. Lalu, kita gerakkan sedikit-sedikit. Nah, lalu kita geser blur-nya. Kita gerakkan lagi. Kita geser sedikit lagi. Seperti itu, sampai nanti kita ke akhir video. Karena ini prosesnya agak lama, jadi kita skip aja proses ini. Kita percepat. Oke, sudah selesai ya proses untuk keyframe-nya. Kita klik yang centang. Jangan lupa ya, diklik yang centang untuk setiap proses penambahan efek. Biar nanti efeknya langsung menambah ke bagian video kita. Oke, dan jika sudah selesai semuanya, dan seperti ini video hasilnya. Begitu ya caranya ya. Dan sebenarnya, ada satu teknik lagi cara ngeblur wajah atau objek di video kita. Dan untuk videonya, sudah saya lampirkan di sini jika sudah tersedia ya. Kamu bisa klik di sini dan pelajari di video tersebut. Dan untuk video berikutnya, kita coba mau bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar di bawah request kamu. Oke? Dan terima kasih banget sudah nonton video ini sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax